Halo, nama aku Yola Metri dari Miss Mega Bintang Banten nomor 3. Hari ini kita akan melakukan aktivitas dari Ivan Gunawan Kosmetik di Permata Hijau Suites. Yuk simak keseruan kita hari ini. Hi guys, jadi kita hari ini mau mulai beauty kelasnya. Jadi ini kita lagi persiapan. Di depan kita ini sudah ada meja yang nanti akan pesertanya dari MMBI Banten akan satu-satu mengisi di kursi ini. Nah, di sini ada apa saja? Jadi di sini kita ada brush. Oke, jadi brushnya akan sendiri-sendiri. Jadi dipastikan akan higienis. Di dalamnya sudah lengkap banget. Kita juga ada yang namanya mulai dari brush foundation. Kita juga ada brush untuk blending brush. Kita juga ada brush lipstick dan juga ada brush blush on. Jadi sudah lengkap banget ya. Nanti kita menggunakan ini untuk si presentasinya. Tuh, oke. Nah, selain ini kita ada apa? Kita ada juga ini kip dan banana. Oke, jadi ini untuk apa? Dia supaya nanti ketika kita lagi bermakeup dia bajunya gak kotor ya. Nah, di depan sini sudah ada sponge baru dan juga memang kita juga ada sponsor dari salah satu softlens yaitu CTK Softlens. Nah, di sini sudah ada kacanya dari penggunaan kosmetik dan ini adalah produk-produk yang nanti kita pake ketika saat praktek. Nah, ini lengkap banget ya. Nah, ini belum semua tapi ini sudah diwakilkan yang penting-pentingnya dari mulai shade eyeshadow, terus juga kita sudah ada base, di sini juga ada budak tabur, ada foundation, dan ini sudah lengkap dari lipsticknya. Nah, jadi kita memang gak semuanya kita ambil tapi mungkin perwakil-perwakilannya memang sering banget dan bestsellernya kita taruh di dalam sini, gitu. Nah, nanti juga nanti kita langsung di depannya nanti kita bisa lihat langsung gimana caranya bermakeup yang baik dan benar. Hai, kembali lagi bersama saya Rubi Erman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, sebagai Miss Mega Bintang pasti dibutuhkan kosmetik. Nah, kita bakal ngobrol tentang kosmetik yaitu dari brand Ivan Gunawan Kosmetik. Halo, apa kabar? Hai Kak, baik. Nah, ini ada dari timnya Ivan Gunawan Kosmetik. Boleh perkenalan dong, silahkan. Oke, jadi aku menolakkan dulu ya. Namanya aku itu Ma Retta. Ma Retta. Betul, dari tim Ivan Gunawan Kosmetik yang hari ini mungkin bakal sharing sedikit ya Kak ya. Mungkin dan juga mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum sempat ada yang sharing. Nah, disini mungkin bisa ditanyain dan mungkin aku bisa kasih info sedikit tentang Ivan Gunawan Kosmetik. Boleh, sejak kapan sih nih Ivan Gunawan Kosmetik? Sebenarnya tuh banyak banget ya Kak ya. Banyak banget tuh yang kayak, Emang Mas Ivan itu punya kosmetik ya? Itu pasti sering banget. Kalau aku misalnya ada di suatu event gitu kan, pasti ditanya, Emang Mas Ivan punya kosmetik ya baru denger? Nah, sebenarnya itu kita bahkan udah 5 tahun Kak. Sudah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun. Ya kan? Cuman memang mungkin karena kita kepotong Covid, ya kan? Jadi memang, walaupun dari dulu mungkin karena promosinya jadinya sempat kehambat, jadi mungkin banyak yang nggak tahu. Tapi sebenarnya kita sudah 5 tahun. Oke, udah 5 tahun ya. Nah, apa aja sih produk-produk dari Ivan Gunawan Kosmetik ini? Oke, jadi sebenarnya kita sudah dibilang sudah lengkap. Ya, kita sudah mulai ada dari base makeup, terus kita ada dekoratif, dekoratif itu seperti eyeshadow, ya kan? Yang warna-warna gitu kan? Terus kita juga sudah ada lipstick, sudah ada primer, dan kita memang sudah lengkap banget. Bahkan kita ada beberapa produk yang mungkin brand lokal lain nggak punya nih. Tapi di Ivan Gunawan punya. Mungkin tadi base, terus udah dekoratif. Base itu apa sih? Boleh dijelasin juga mungkin? Base itu kita ada di foundation, atau alas bedak, oke. Terus kita juga ada bedak, bedaknya itu ada bedak tabur dan bedak padat. Oke. Karena kan fungsinya beda nih, Kak. Iya, berarti basicnya ya? Betul, basicnya gitu kan. Nanti kita juga ada dekoratif, itu seperti kita ada eyeshadow, eyeshadow, oke. Terus kita ada lipstick, terus kita ada bahkan ada beberapa produk yang mungkin kita bisa bilang skincare skincare dan juga ada kandungan makeupnya. Jadi two in one. Skincare yang ada kandungan makeupnya. Betul. Jadi sekali pakai nih, ada dua fungsinya. Betul banget. Jadi gini, Kak. Biasanya itu, kalau misalnya aku ketemu dengan customer ataupun mungkin orang-orang yang ingin konsultasi makeup, gitu kan, itu biasanya mereka itu khawatir menggunakan makeup. Oh, iya dong, khawatir. Kenapa? Apalagi, mungkin sekarang makeup itu menjadi salah satu, apa ya, salah satu standar dalam bekerja. Ya kan? Kalau bekerja itu biasanya, apalagi perempuan itu harus makeup. Kenapa? Karena itu menunjak untuk kerapihan, Kak. Yes. Guming ya bahasa ini. Tetapi, mereka takut karena takut wajahnya itu jadi breakout. Oke, jadi breakout. Betul, karena pakai makeup setiap hari. Nah, jadi kita memang membuat inovasi baru, jadi sehingga di dalam makeup itu ada kandungan skin care-nya, beberapa ingredients yang mungkin bisa merawat wajah kulit kita. Oke. Jadi bukan hanya mempercantik, tapi kita juga merawat wajah kulit. Wih, gitu kan. Jadi, jadi gak perlu takut lagi nih yang tadinya kita pengen mungkin takut breakout, malah kita akan menjaga si kulit kita itu. Oh. Gitu. Jadi aman banget buat dipakai setiap harinya gitu. iya. Jadi memang, ee, udah dan bahan-bahannya alami, Kak. Bahannya alami. Jadi keunggulannya adalah, kita memakai bahan-bahan yang udah pasti alami, udah BPOM, udah HALAM UI, gitu. Jadi udah oke banget sih sebenarnya. Iya, iya. Nah, ini hanya dipakai untuk wanita atau pria sekarang juga bisa pakai. Nah, karena ada skin care juga gitu ya. Betul. Biasanya kan banyak yang nanya nih, Mas Ivan kan juga, apa namanya, bukan apa namanya, Mas Ivan itu kan juga suka bermake up. Yes. Ya, biasanya kan suka tanya, Kak, emang ini bisa dipakai selain perempuan? Iya. Jawabannya bisa. Bisa. Tidak semua bisa dipakai, Kak. Jadi kita kan sering banget nih mengadakan sponsor-sponsor make up, yang mungkin sekarang itu catwalk itu bukan hanya perempuan, tapi kan ada yang memperagakan pakaian busana laki-laki. Nah, itu biasanya kita nggak kayak polosan aja kita kasih si modelnya untuk jalan gitu. Setidaknya mereka itu pake base. Oke. Oke. Mereka itu pake alisnya itu hanya disapu. Iya. Oke. Jadi hanya dipakaikan seperti bro kara, gitu. Dan mungkin pake lipstick yang memang sesuai dengan seperti kayak kita nggak pake lipstick, tapi bibir kita sehat aja. Iya, gitu ya. Dan ini satu lagi, kita mungkin bisa pake main di contour untuk laki-laki. Supaya apa? Supaya wajahnya itu terlihat seperti apa ya? Seperti shapingnya sangat bagus gitu. Oh, tirus? Betul. Jadi dia punya rahang juga terlihat tajam ketika dipoto maupun ketika dilihat dari jauh. Oh, mantap. Oke. Dan juga memang, tapi memang harus hati-hati kenapa kita harus tahu tekniknya. Iya. Supaya makeup itu, jadi Kak, kan biasanya ada yang takut tuh kalau makeup itu kayak topeng. Iya, iya. Sekarang tuh lagi jaman yang namanya makeup no makeup. Oh, makeup no makeup. Nah, sekarang tuh trend banget. Biasanya Kak, aku mau makeup no makeup dong. Atau mau mungkin yang seperti kulit sehat. Nah, itu bukan berarti kalian itu menggunakan produknya sedikit. Jadi bagaimana caranya, tekniknya itu dibuat supaya terlihat itu kelihatannya minimalis. Oke. Tapi menggunakan produknya sebenarnya sama dengan kita menggunakan seperti biasanya. Oh, mantap. Nah, untuk Ivan Gunawan Kosmetik ini bisa diperoleh dimana aja nih? Bisa dibeli dimana aja nih? Oke. Jadi kita itu memang ada di Watson. Oke, udah di Watson. Aduh, udah di Watson. Aduh, udah di Watson. Aduh, udah di Watson. Kita juga ada di Matahari. Oke, Matahari. Oke. Kita juga ada di store-store Mas Ivan. Jadi seperti ada di Manja. Atau di Ivan Gunawan Pride. Iya. Jadi kita juga ada di situ. Dan kita juga ada di social media. Kita ada di Shopee, Tokopedia, dan semacamnya. Dan memang kalau untuk aku sendiri itu biasanya menjalankan event-event yang memang ada di promosi. Jadi kita memang ada buat promosi juga yang memang setiap harinya jalan ganti-ganti. Keliling tuh ya? Betul. Nah, itu saya pernah ketemu juga di mall ya waktu itu. Betul. Jadi ada di mall juga, terus ada dimana-mana. Jadi memang, tapi kalau misalnya pengen yang pasti memang ada di Watson. Oke, nah ini kayak di hari ini di Permata Hijau Shoots, ini ada apa? Demo makeup tadi. Oke, jadi kalau untuk hari ini, kita khusus untuk MMBI, Banten. Jadi kita ada yang namanya beauty class. Oh, beauty class. Betul. Beauty class itu ada apa aja sih? Jadi kalau misalnya bagi Mas Ivan ya, Kak, ya. Kalau misalnya putri-putri mereka ini kalau keluar, gak pakai makeup tuh haram. Oh, iya. Jadi kalau udah keluar pintu, itu minimal bedak sama lipstick udah ada. Tadi ya, makeup, no makeup. Aduh, jadi gak polosan aja. Jadi itu sebabnya, apalagi misalnya gini, Kak. Mungkin mereka rata-rata mungkin sekarang, zaman sekarang, acara-acara pageant seperti ini berhubungan dengan makeup artis. Ya, berhubungan dengan makeup artis. Cuman memang in case, kalau setidaknya misalnya makeup artisnya telat. Oh, iya telat. Iya kan? Atau sakit. Oh, berhalangan ya sakit. Atau misalnya, pokoknya istrinya makeup artis itu gak dateng. Gak dateng. Mereka harus punya yang namanya basic sendiri. Oke. Mereka harus punya ilmu sendiri. Skillnya tadi ilmu. Skill sendiri bagaimana caranya ketika saya gak ada yang makeupin, saya bisa tetap running acara itu. Ini diajari di sini ya. Itulah yang memang, betul, biasanya kita memang memberikan ilmu, memberikan basic supaya mereka itu punya basic skill untuk bermakeup yang memang beda ya, Kak. Makeup sehari-hari yang memang hanya cuman biasanya pakai bedak, moisturizer, lipstick, blush on, dan udah, done gitu kan. Tapi kalau ini kita memang mengajari mereka gimana caranya, event itu untuk, biasanya kalau di kamera itu berbeda dengan untuk sehari-hari. Iya, iya. Oke, detailnya segala macam, nah itu kita akan mengajarkan supaya mereka juga punya, mereka ikut acara seperti ini bukan hanya untuk memenangkan ini, tapi mereka juga mengambil semua ilmu-ilmunya. Kita dapat di-equip ya, oke, siap, mantap. Nah, kedepannya nih akan ada produk apa nih dari Ivan Gunung Cosmetics? Nah, jadi gini. Akan coming soon nih, mungkin boleh di-spill ya. Betul, jadi pas banget di bulan ini, Kak, ada produk yang mau launching. Oke, di Januari ini, jadi Mas Ivan ini di Januari ini akan mengadakan show tunggal. Wih, mantap. Wah, jadi memang show ini nanti akan ada 50 desain baju, dengan 50 model berbeda, jadi nggak ada yang sistem ganti baju, semuanya modelnya kita cari, sebanyak itu kita akan show tunggal. Nah, itu kita sekalian akan launching satu produk, yaitu produk ahlis. Ahlis, wah, itu tuh kan yang sebenernya. Betul, jadi dulu memang kita punya produk ahlis, Kak. Cuman, jadi hebatnya Mas Ivan ini, beliau itu bukan hanya sekedar menjual produk, tapi dia mau benar-benar produk itu berguna untuk yang membelinya. Jadi waktu itu kita pernah keluar produk, dan memang mungkin formulanya kurang, kurang semaksimal yang akan launching ini, jadi discontinue. Oh, ini nih, coming soon. Betul. Wah, mantap. Nah, satu buah pertanyaan terakhir, apa yang menjadi rahasia sukses ya, atau menjadi keunggulannya dari Ivan Gondor Cosmetics ini? Oke, jadi gini, biasanya juga banyak yang tanya, biasanya apa sih bedanya mungkin Ivan Gondor Cosmetics dengan brand-brand lokal yang lain? Karena banyak banget nih, mungkin bahkan setiap 6 bulan kayaknya ada brand baru, ya kan gitu ya, cuman bedanya adalah, pertama kalau bisa dilihat dari shadenya, kita itu shadenya cenderung agak gelap. Oke. Jadi nggak, yang biasanya kan ada yang benar-benar ampe pale skin dan segala macem, kita ada, tapi kita nggak sebanyak ya, memang kulit-kulit untuk kulit-kulit wanita Indonesia. Oke. Kita jadi mendaulukan memang untuk kebutuhan wanita-wanita di Indonesia ini, yang memang susah banget misalnya, kak kalau pakai bedak kok aku keputihan terus ya? Hmm, gitu ya. Kayak kok warnanya nggak kayak kontras gitu, jadi kita ada beberapa, bahkan kita sampai pernah menjadi official makeup-nya Miss Grand International. Nah, itu kita udah cobain dari yang bahkan yang hitam, sampai mungkin yang sawo matang, terus yang pale skin, itu semua masuk ke makeup. Wah, kebantu, cocok dulu ya. Betul, dan tadi yang aku bilang, dia ada kandungan-kandungan yang memang sangat berguna, jadi memang bukan hanya untuk makeup, tapi dia juga untuk merawat lojak kulit kita. Dan yang pastinya, formula-formula kita itu sangat teramat go internasional gitu mungkin sebutannya ya, kak ya. Jadi kita memang kualitasnya sudah sangat teramat internasional, tapi bagaimana caranya di-pack menjadi suatu produk yang harganya masih sangat terjangkau. Betul, jadi mungkin biasanya nih kak kalau misalnya kayak gini, harganya mahal ya, pasti langsung kayak gitu, harganya mahal ya, kak kita hitung nggak ada yang di atas 200. Oh, nggak ada, berarti harganya di bawah 22. Betul. Sangat-sat terjangkau, tersebut wanita Indonesia. Betul, betul, betul banget. Paling yang di atas 200 itu, itu pun palet kak. Oh, palet. Karena kan udah banyak banget ya kak ya, isinya ya, bukan hanya yang satuan gitu, jadi memang kalau dibilang terjangkau, kita terjangkau dengan kualitas apalagi yang dikeluarkan mas Ivan seperti itu. Wah, kenapa ya. Wah, thank you banget nih. Sama-sama, kak. Berita udah sharing, buat temen-temen yang penasaran nanti bisa cek di Instagramnya atau media sosialnya. Betul. Atau dateng tadi ya ke tempat-tempat. Betul banget, kak. Untuk produk itu berada. Sekali lagi, thank you, sukses. Terima kasih banyak kak atas waktunya ya. Iya, thank you. Thank you temen-temen yang udah menaksikan program ini. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye. 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 sub indo by broth3rmax